Pada saat ada tanda-tanda kehamilan di Aminah, Aminah pun sempat melihat di dalam mimpinya pada saat akan melahirkan atau pada saat hamil besar, ia bermimpi bayi dalam kandungannya ini menyebarkan cahaya dan cahaya itu menyebar ke seluruh muka bumi. Sebagian Athar menyebutkan sampai ke Busra. Busra ini wilayah Irak sana, wilayah Persiak. Dan dia juga mimpi mengucapkan dalam mimpinya kalimat, Artinya aku berlindung kepada Allah yang maha agung untuk bayi ini dari semua keburukan dan iri dengki orang lain. Berjalanan hamil tersebut pada saat berumur beberapa bulan, ada sebagian ahli sejarah menyebutkan sekitar 6 bulan hamilnya Aminah, Maka meninggallah Abdullah. Maka Nabi SAW menjadi yatim sebelum lahir. Nabi SAW lahir yang paling banyak dinukir oleh pahala di sejarah 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Tahun gajah kejadian, Ashabul Fil dan tepatnya 50 hari setelah kejadian gajah itu. Disitulah lahir Nabi SAW. Ada yang perlu kita sebutkan teman-teman sekalian, Walaupun sebenarnya menyebutkan ini bukan berarti Nabi SAW membutuhkannya, tidak sama sekali. Nabi SAW jauh lebih mulia daripada tanda-tanda ini. Tapi pada saat beliau lahir, Ternukinlah di Mekah, di Madinah, beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat. Yang pertama, terlihatnya bintang Ahmad. Apa itu bintang Ahmad? Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, Itu meyakini kalau Nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu, Kalau dia lahir, akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad. Dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat. Seperti itulah pemahamannya. Pada saat itu, Allahu'alam tentang masalah, kebenaran bintang itu bisa dipercaya atau tidak. Karena kita dalam Islam, tahunya bintang gak boleh dipercaya. Tapi ini pada saat itu dinukil. Dinukil oleh Hassan ibn Thabit RA, penyair Nabi SAW. Kebetulan umurnya dia beda tujuh tahun dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan, pada hari Nabi SAW lahir, Aku kebetulan berada di salah satu benteng Yahudi. Dan naiklah di malam hari kebetulan, Salah satu pendeta Yahudi lalu teriak dengan suara keras, Wahai sekalian kaum Yahudi, Sungguh telah terlihat pada malam ini bintangnya Ahmad. Dan tidak terlihat kecuali pada saat ia lahir. Dan menurut Hassan ibn Thabit RA, Memang umurnya beda tujuh tahun dengan Nabi SAW. Dan pada hari itu memang hari kelahiran baginda Nabi SAW. Yang kedua, dinukil oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah, Pada saat Aminah melahirkan, Maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikitpun. Jadi sangat mudah. Bahkan sebagian Athar menyebutkan Aminah tidak dibantu oleh orang. Tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja. Dan yang ketiga, pada saat lahir, Maka Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit. Seakan-akan orang yang sedang berdoa. Yang keempat, Nabi SAW lahir dalam kondisi sudah terhitan. Yang kelima, Nabi SAW lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar. Udah gak ada. Sampai poin di sini, Aminah melahirkan dengan sangat mudah. Nabi SAW seperti berdoa ke langit. Kemudian terhitan. Kemudian tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muttalib kakeknya bangga sekali datang. Sangat senang pada saat itu dia berkata, Sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Kaabah saat baru lahir dan ia yang memberi nama Muhammad. Baik. Ada sedikit rahasia masalah nama Muhammad ini. Perlu teman-teman tahu, Nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad SAW tidak dikenal oleh orang-orang Arab. Gak ada satupun orang Arab bernama Muhammad pada saat itu. Belum ada. Terus dari mana nama ini? Ada kisahnya. Jauh sebelum lahir Nabi SAW, Abdul Muttalib pernah jalan-jalan ke negeri Syam bersama dengan tiga orang sahabatnya. Yang pertama Sulaiman bin Mujazi'ah, salah satu kepala suku di Mekah. Yang kedua Hulaila bin Hajij. Dan yang ketiga Himran bin Rabiah. Tiga orang ini bersama Abdul Muttalib, empat orang ini beri ke negeri Syam. Pas tiba di negeri Syam, ada salah satu pendeta Nasrani menemui mereka lalu berkata, Kalian dari mana? Kata Abdul Muttalib dari Jazirah Arab. Dari mana? Tepatnya dari kota Mekah. Kata pendeta itu, dari kota kalian nanti akan keluar Nabi terakhir. Dan Nabi terakhir itu bernama Muhammad. Kata Abdul Muttalib dari mana? Kau tahu itu semua? Dia bilang dari kitab kami. Dalam Injil disebutkan. Namanya Muhammad. Maka keempat orang ini bertekad pada saat itu, Kalau mereka dikaruniai anak selai toto cucu, Muhammad. Dan dari empat orang ini, pada saat balik ke Mekah, Orang yang pertama mendapatkan cucu, Laki-laki adalah Abdul Muttalib. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun mengangkat bayi Nabi SAW, Lalu keliling di dekat Kaabal, Lalu mengatakan, Anak ini memiliki perkara yang besar. Aku memberikan nama Muhammad. Aku memberikan nama Muhammad. Terus dia mengucapkan kalimat itu. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, Yang keenam adalah, Goncangnya istana Kisra di Persia. Dan rubuhnya empat belas teras istananya. Jadi ada teras-terasnya istana itu, Rubuh semua tanpa sebab. Pada saat melihat kejadian tersebut, Kisra sempat khawatir. Lalu dia bertanya kepada, Para peramal-peramalnya lah, Dukun-dukunnya segala. Maka mereka pun menjawab, Goncangnya istana, Disebabkan karena hari ini lahir, Seseorang nabi, Dan runtuhnya empat belas teras ini, Menandakan terdapat empat belas raja Persia. Tinggal empat belas orang saja. Selebihnya sudah runtuh kerajaan ini. Maka sempat Kisra bilang, Empat belas raja masih lama. Kalau satu raja punya seratus tahun umurnya, Berarti seribu empat ratus tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra, Apalagi sejarah muslim menukil, Tanpa membenarkan ramalan ini ya. Karena ramalan itu semua, Kalaupun bertepatan, Karena syaitan mencuri berita dari langit. Bukan karena mereka tahu. Sebagai mana dijelaskan dalam hadith Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra, Yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada, Anak-anaknya berselisih pendapat, Dan dalam waktu empat tahun saja, Terjadi penggantian sepuluh orang Kisra. Mati semua, Sari membunuh satu sama yang lain. Dan puncaknya yang terakhir adalah, Yang keempat belas meninggal di zaman, Umar radiyallahu anhu. Pada saat Umar menembus wilayah Persia. Yang ketujuh, Padamnya api sesembahan komajus. Jadi ada api, Yang disembah di beberapa titik. Di negeri Persia. Jadi mereka buat api besar, Dan api itu tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi SAW lahir, Api itu tiba-tiba mati. Dan mereka berusaha menyalakan tidak bisa. Selamanya mati. Sampai pada saat itu, Seluruh wilayah Persia yang menyembah api, Apinya mati semua. Tidak ada. Mereka mau coba nyalakan, Sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khotam, Tidak ada api mereka. Tidak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya. Setiap kali di wilayah Persia, Dinyalakan api mati. Padam. Mereka cuma pakai masak, Abis itu padam. Tidak bisa sama sekali. Yang ke delapan, Hanyutnya air sungai sawah. Sungai sawah ini teman-teman, Sama dengan sungai Gangga sekarang di India. Dikultus, Dianggap ini sungai keramat lah dan seterusnya. Maka orang-orang Persia meyakini sungai sawah ini, Adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau ada yang mati, Mereka bakar, Lalu mereka lempar debunya disitu, Airnya diambil, Dianggap suci, Apalah segala macam. Subhanallah, Karena sungai ini selalu ditaruh tumbal segala macam, Waktu Nabi SAW lahir, Air sungai ini hilang. Tidak ada airnya sama sekali. Kering. Sampai sungai sawah dilupain udah. Allahu aláhu, Allahu aláhu, Allahu aláh, Allahu aláh, sub indo by broth3rmax